selamat menikmati saya percaya setiap lapos rafga tidak kekurangan hal yang baik dari Tuhan Yesus mungkin banyak hal yang kita alami sepanjang tahun ini tapi saya percaya kasih penyertaan kebaikan Tuhan tidak pernah kita tidak alami sepanjang tahun ini dan pastikan Tuhan Yesus yang memimpin hidup kita di tahun depan karena dialah nakoda hidup kita amin malam ini kita merenungkan kisah Natal tapi dari sisi yang sudut pandang yang sedikit berbeda kita akan merenungkan tentang rahim ketaatan karena kelahiran Yesus itu pasti membutuhkan namanya rahim seorang wanita kalau bicara tentang Natal orang kalau ditanya apa sih arti Natal pasti akan ada banyak pendapat pasti ada akan banyak jawaban tentunya Natal ketika orang ditanya apa sih Natal? Natal bicara suka cita setuju pasti ya senang semua kalau bicara Natal itu pasti suka cita nggak ada yang kalau ditanya Natal itu artinya apa? sedih, kesedihan gitu kan semua pasti suka cita tergambar dari apa? semua yang serba baru terus apalagi Natal yang lebih rohani jawabannya Natal itu bicara lahirnya Yesus yang penebus Raja Damai betul kalau anak-anak ditanya Natal itu apa? Natal itu bicara hadiah makanya kenapa dalam setiap pohon-pohon Natal biasanya ada bungkusan-bungkusan kado, bungkusan hadiah karena Natal itu bicara hadiah apakah Natal itu bicara hadiah salah? bukan, Natal itu betul hadiah hadiah atau rahmat dari siapa? dari pemilik rahmat bagi umat manusia nah kita lihat dulu ayatnya dalam Efesus 2 ayat yang keempat disitu dikatakan tetapi Allah yang kaya akan rahmat oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita jadi Allah itu Allah yang kaya akan rahmat nah kata rahmat dalam ayat ini menggunakan kata Yunaninya adalah Elios Elios ini punya korelasi dengan kata Ibrani ini yaitu rakam rakam itu selain punya arti makna rahmat itu juga artinya rahim ternyata jadi rahmat dan rahim itu sangat berkorelasi rahmat dan rahim itu punya hubungan yang terat kenapa? karena kalau dikatakan rahmat itu bicara rahim rahim itu bicara rahmat karena Tuhan lewat rahim-rahim itu memberikan rahmatnya kepada umat manusia Natal itu juga bicara tentang ketaatan ketaatan dari orang-orang yang mengasihi Tuhan yang mau menjadi alatnya dalam kegenapan rencananya kita pasti hafal kisah-kisah Natal selalu dikisahkan tokoh A, tokoh B, tokoh C tapi semuanya itu mempunyai benang merah apa benang merahnya? ketaatan karena semua tokoh-tokoh itu memberikan dirinya memberikan kerelaan hatinya untuk apa? untuk menjadi alat kegenapan rencana Tuhan nah ini yang perlu kita renungkan tidak ada ketaatan tanpa resiko di dalamnya dalam resiko ini terkandung pilihan yang pertama atau pilihan A ikut rencana Tuhan atau pilihan yang kedua pilihan B memikirkan faktor aku tanda kutip egonya kita kalau pilihan itu sesuatu yang mengenakan oh aku pilih aku mau taat tetapi ketika hal itu menyerempet keakuan aku sepertinya merugikan aku sepertinya mempermalukan aku sepertinya itu menyakiti aku gak mau gak mau nah tetapi sadar atau tidak sebenarnya setiap pilihan itu pasti ada resikonya sendiri kalau kita menolak untuk taat itu ada resikonya sendiri ternyata kalau kita mau taat pasti ada juga resikonya nah bicara ketaatan kita akan belajar dari tiga tokoh sentral dalam kisah Natal yang pertama kita belajar dari Maria ya sama-sama kita tahu kisahnya dalam Lukas 1 ayat 34 sampai 38 itu bicara Maria kedatangan Maria kedatangan malekat Gabriel yang berkata bahwa Maria akan mengandung dari roh kudus kemudian akan melahirkan anak Allah yang disebut kudus nah ini yang luar biasa ayat 37 malekat Gabriel berkata sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil dan yang di highlight adalah ayat 38 kata Maria sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan jadilah padaku menurut perkataan itu lalu malekat itu meninggalkan dia kita sama-sama tahu ketaatan Maria ini punya resiko bukan resiko kecil ya Maria sedang menunjukkan bahwa Maria mau belajar taat kenapa karena Maria sadar arti kata hamba tadi dikatakan ayat 38 sesungguhnya aku ini adalah hambamu hamba Tuhan kata hamba disini kata Yunaninya yang digunakan adalah dole nah dari sinilah muncul arti kata muncul kata dulos yang kita sama-sama sering dengar apa artinya dulos dulos banyak diartikan hamba sebenarnya arti kata sakleknya dari dulos itu adalah budak sebenarnya budak tidak punya hak atas hidupnya ketika Maria berkata terjadilah padaku seperti perkataanmu sesungguhnya aku nilai hambamu artinya Maria menyodorkan hidupnya dijadikan sebagai dulos atau budaknya Tuhan sekalipun Maria mengambil resiko dalam ketaatan itu itu akan berdampak terhadap kehidupannya resikonya apa resikonya mati dirajam batu karena hamil di luar nikah era itu ya hamil di luar nikah itu merupakan suatu pelanggaran tingkat tinggi makanya siapapun yang menemukan orang yang hamil di luar nikah maka dia berhak untuk merajamnya dengan batu sampai mati Maria tahu betul Maria tahu betul apa namanya pilihan yang dia ambil makanya Maria berkata aku ini hambamu karena Maria tahu Tuhan pasti akan bela dia Maria sadar betul ketika dia berkata aku ini hambamu terjadilah menurut perkataan artinya dia menyerahkan keakuannya untuk menjadi dulos budaknya Tuhan dengan resiko mati dirajam batu tetapi Maria merasa bersyukur kalau Tuhan pilih dia makanya kenapa Maria berkata aku ini dulos mu Tuhan tokoh yang kedua yang akan kita pelajari malam ini adalah Yusuf dalam Matthew 1 ayat 18 sampai 20 kisah ini adalah lanjutan ketika Yusuf mendengar bahwa Maria itu perutnya mulai membesar dan mulai kelihatan hamil ayat yang ke 19 berkata karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata Yusuf anak Daud jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari roh kudus yang Yusuf mau tunjukkan adalah ketaatannya kalau kita pelajari Yusuf itu tahu dengan memperistri Maria Yusuf akan justru apa namanya posisinya gak enak tetapi tetapi Yusuf mau lebih taat perintah Tuhan kehendak Tuhan dengan Yusuf tetap memperistri Maria tadi ayatnya berkata bahwa Yusuf itu orang yang tulus hati mau mencerahkan Maria secara diam-diam sebenarnya kalau kita pikir kok kayaknya bukannya itu malah Yusuf itu menunjukkan dia mau selamat sendiri kan sebenarnya era itu ketika kasus Maria dan Yusuf ini terjadi ketika Yusuf menceraikan Maria orang-orang akan justru melihat Yusuf ini laki-laki yang tidak bertanggung jawab jadi menyelamatkan Maria dari hinaan dari ejekan dan menanggung itu semua dalam dirinya bahwa Maria salahnya salah saya saya laki-laki yang tidak bertanggung jawab saya sudah menghamili Maria saya menceraikan dia jadi masyarakat stigmanya akan mengarah kepada Yusuf bukan kepada Maria tetapi Tuhan tidak mau Yusuf berkorban seperti itu Yusuf Tuhan mau adalah tetap menjadi ayah dari Yesus yang akan dilahirkan dan Yusuf tetap taat yang ketiga tokoh yang ketiga yang pasti adalah tokoh sentral ya tokoh utama pemberan utama dari kisah natal yaitu Yesus sendiri Lukas 2 ayat yang ketujuh dengan jelas berkata dan ia melahirkan seorang anak laki-laki anaknya yang sulung yaitu Yesus selalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan ketaatan apa yang Yesus tunjukkan Yesus tetap mau lahir sekalipun lahir di kandang domba kita harus menyadari betul bahwa Yesus itu adalah 100% Tuhan dan 100% manusia karena 100% Tuhan itulah Yesus tahu betul dimana dia akan lahir bagaimana dia akan lahir bagaimana kehidupannya ketika dia ada di dunia bahkan bagaimana ketika dia harus mati satu-satunya manusia yang tahu jelas dari kelahiran sampai kematiannya itu adalah Yesus Yesus yang enak duduk di singgah sana di sorda dia harus lepaskan itu semua dan Yesus tetap taat lahir ke dunia karena Yesus lahir itu hanya untuk satu tujuan mati di kayu salib suatu mati yang tidak manusiawi kalau kita lihat kenapa Yesus harus matinya di salib Yesus harus lahir di era jaman romawi era jaman romawi salib adalah hukuman bagi orang yang terkutuk dan musuh negara Yesus harus lahir di era itu karena Yesus mau taat sepenuhnya Filipi 2 ayat 38 berkata dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati bahkan sampai mati di kayu salib disini dikatakan ia telah merendahkan dirinya stop tidak Yesus merendahkan dirinya dan taat sampai mati stop kalimatnya tidak juga ada koma disitu bahkan sampai mati di kayu salib Yesus berdarah darah tapi dia tetap mempertahankan nyawanya untuk tidak mati sampai dia mati di kayu salib kalau Yesus matinya bukan di kayu salib maka kisah natal ini akan berbeda nantinya akan sangat berbeda besar kasihmu halaku sehingga kau berikan Yesus padaku supaya aku tidak berbeda binasa melainkah beroleh hidup yang kekal Yesus tetap taat mau lahir di kandang domba raja seorang raja di atas segala raja penguasa alam semesta hanya untuk lahir di kandang domba di palungan dia benar-benar melepaskan semua kemegahan kegelamoran dia dia merendahkan dirinya hanya untuk lahir buat siapa buat kita umat manusia ketaatan yang begitu luar biasa yang Tuhan tunjukkan buat kita apa yang kita bisa simpulkan Natal adalah sebuah rahmat ilahi bagi kita yang berasal dari sebuah rahim yang namanya rahim ketaatan rakam rahmat itu bicara rakam rakam itu bicara rahim Natal adalah rahmat ilahi karena Natal berhubungan dengan rahim ketaatan tanpa ketaatan Natal hanya akan bicara kelahiran biasa tanpa kuasa penebusan dosa manusia pertanyaannya sekarang yang pertama maukah kita pun punya rahim ketaatan seperti Maria Yusuf Yesus sendiri sehingga lewat ketaatan kita mendatangkan rahmat juga bagi orang-orang di sekitar kita apakah kita mau punya rahim ketaatan itu yang kedua pertanyaannya sudahkah kita mengenal Tuhan kita dengan benar karena tanpa pengenalan kita yang benar tentang Tuhan kita akan sulit untuk kita menjadi taat sepenuhnya taat melakukan kehendaknya apalagi ketaatan yang Tuhan minta itu bersinggungan dengan namanya faktor aku tanda kutip biarlah dua pertanyaan ini menjadi perenungan kita di malam Natal ini biarlah ini menjadi perenungan kita apakah kita mau mendatang rahmat buat orang sekitar kita dan yang kedua sudah kita mengenal Tuhan kita dengan benar terakhir saya akan tutup dengan minum teh temannya ketan pakai bumbu kelapa kental mari miliki rahim ketaatan dalam menyambut hadirnya Natal Tuhan Yesus memberkati saya kembalikan kepada host dan Yesus Terima kasih.